Warga Desa Baula Kecamatan Baula Kolaka digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sekitar bantaran sungai. Kerangka manusia tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga saat hendak mencari sayur di sekitar bantaran sungai. Saat ditemukan tulang belulang tengkorak berserakan di sekitar pohon, bahkan tim Inavis harus menggali karena sebagian tulang sudah tertimbun tanah. Salah seorang warga yang menemukan kerangka manusia saat bersama anaknya langsung melapor ke polisi. Tiba-tiba anak saya katanya dia lihat ada orang. Setelah ada orang saya tunggu. Saya pikirkan pekebun atau apa kan, mau sekur atau apa kan, tapi tunggu-tunggu tidak muncul-muncul. Langsung saya dengan saya terus jalan. Setelah jalan-jalan-jalan, sampai di lokasi situ. Sampai di lokasi situ, tapi saya tidak tahu kalau ada kerangka atau apa di situ. Cuma saya bilang ada ban. Saya pikirkan itu mungkin ban mobil atau apa kan. Saya tanya sampai tiga kali, dia bilang itu ada ban tali pinggang. Saya balik, saya langsung lihat weh. Ada kepala situ. Ada tengkorak. Belum diketahui identitas dari kerangka manusia itu. Saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, ditemukan ikat pinggang, baju, serta sandal di sekitar lokasi. Saat ini kerangka manusia masih berada di ruang jenazah rumah sakit umum daerah Kolaka, guna penyelidikan lebih lanjut. Dikri Adriadi melaporkan dari Kolaka.